Nah sekarang kondisinya udah malam ya, udah gelap ya Udah cukup lama ini tadi saya perhenti sejenak sambil udut-udut dulu sebentar ya Nah sekarang saya sudah tiba di Pas Kecamatan Sukoharjo nya Jadi ini adalah pedesaan ya, pedesaan tapi Pas Kecamatan nya jadi agak rame Rumah-rumah penduduk juga masih banyak banget disini Ini kondisinya juga udah terang ya, udah terang banyak lampu-lampu, banyak penerangan jalan Dan mari kita memasuki jalan-jalan yang gelap gulida Aduh ini saya wisata malam sendirian Mahrib-mahrib itu kalau menurut mitos, mitosnya ya, mitos Jawa gitu ya Itu kan jadi jam 6 marib, terus jam 12 malam, terus jam 3 pagi itu kan Ada gejala-gejala magnetik apa gitu ya Kalau itu menurut, kalau gejala magnetik apa gitu menurut ilmu fisika Fisika kalau nggak salah ya Fisika atau apalah, pokoknya kurang tahu lah, pokoknya ilmu-ilmu itu lah Tapi kalau menurut ilmu primbon Jawa itu Di jam-jam itu banyak banget kekuatan jahat gitu ya Kalau boleh saya bilang, itu kekuatan-kekuatan yang nggak kasar mata gitu loh Nggak bisa dilihat dengan mata kepala telanjang gitu loh ya Matanya yang telanjang loh ya, bukan badannya yang telanjang Otakmu itu ngeres duluan Ya, pokoknya bagi yang tahu mitos-mitos seperti itu Antara jam 6 marib, jam 12 malam, dan jam 3 pagi Moga komen-komen saja ya Sepengetahuan saya sih seperti itu ya Seperti yang saya tahu gitu Yang pernah saya baca-baca di internet Juga pemberitahuan dari orang-orang zaman dulu Orang-orang sepuh zaman dulu gitu ya Makanya kalau zaman dulu itu Kalau ada anak kecil Terus bermain gitu Mendekati waktu marib itu Pasti orang tuanya bilang Wah, awas jangan main nak Nak, leh, jangan main leh Ini udah hampir marib, leh masuk Nanti kalau main Oke, stop dulu ini akan saya jelaskan ya Menurut pengetahuan yang ada di internet Saya baca-baca di internet ini Jadi, mitos-mitos yang ada tersebut Sebenarnya ada penjelasannya bro Sebenarnya waktu menjelang marib adalah Waktu di mana alam berubah menjadi warna merah Di mana spektrum cahaya ini mempunyai resonasi yang sama Seperti dengan jin dan setan Resonasi merupakan dengungan suara Atau peristiwa Turut bergetarnya suatu benda Yang disebabkan oleh pengaruh Getaran gelombang elektromagnetik luar Nah, jadi itu penjelasan ilmiahnya Ternyata seperti itu ya Tapi beda lagi kalau penjelasan secara mitos Adat kuno Atau mungkin adat-adat orang zaman dulu Yang sampai sekarang menurun Sampai sekarang ya Itu ya Itu kalau zaman dulu sering banget kayak gitu ya Orang-orang tua gitu Sering memperingatkan anak-anaknya untuk Jangan keluar di pas mahrib itu Mendekati mahrib sampai mahrib Jam 6 itu gak boleh keluar gitu ya Itu mitosnya seperti itu Kalau zaman dulu Pada waktu tersebut Setan dan jin yang keberadaannya Tidak bisa ditiadakan dari dunia ini Memiliki tenaga yang jauh lebih kuat Dengan alasan tersebut Maka alangkah lebih baiknya Kalau semua orang Terutama anak-anak Berada di rumah pada waktu itu Bahkan mitos seperti itu Sampai sekarang loh Kalau gak asal loh ya Bahkan saya udah punya anak juga kan ya Saya sering memperingatkan anak saya Kalau misalkan main-main gitu Udah jam 5 Udah jam 6 itu Pasti udah saya Udah saya suruh berhenti dulu Entah itu main di luar Atau mungkin main di dalam rumah gitu Pasti udah saya suruh berhenti dulu gitu loh Berhenti dulu antri ya Berhenti dulu Mainnya Duduk dulu sini Sama Papahnya Sama mamahnya Mamah asli Bukan mamah simpenan loh ya Oh gila nih Kalau mamah simpenan Enak aja mamah simpenan Nanti kalau ketahuan ada simpenan Saya bisa digampar Bini bro Enggak Saya gak punya simpenan Saya tipe laki-laki seti Ya pokoknya lah ya Walaupun mata saya Sering jelalatan di jalan ya Kalau ada cewek santi Kalau ada cewek bahenol gitu Tapi saya tetap setia Sama keluarga Sama istri Sama anak-anak Begitu Oke Back to topic lagi Jadi saya hanya Disini hanya menceritakan itu ya Karena jalan ini juga Sebenarnya udah gak serem-serem banget sih ya Tapi ya Lumayan lah Di gelap-gelapan malam seperti ini Itu udah lumayan gila nih Kalau menurut saya sih Sampai jumpa di Sampai jumpa di Terlihat ada Ada jembatan itu ya Jembatan dan Pikirannya itu Gak landai gitu Langsung aja Waduh Jengat baru saja ya Facebooknya Mumbul Bukan jengat tapi mumbul Muluk-muluk Ini disini juga Ini serem banget bro Ini bro Di jembatan ini bro Ini Di atas ini kan talang ya Talang air gitu ya Ini serem banget ini Itu Tadi ada kayak pohon-pohon Apa itu Pohonang kayak itu Terus dikrodongi Sama Bagor gitu ya Kalau Kalau gak Tahu-tahu persis itu Bisa kayak kunti itu Saya jamin Pasti nanti di kamera Kelihatan persis seperti kunti Penampakan ya Tapi padahal itu adalah Pohonangka ya Nangka yang dikarungi Dikarungi bagor putih gitu ya Jadi Kalau terkena sinar itu Pasti Mirip penampakan-penampakan gila nih Oh iya Ah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Akhirnya sudah sampai di Sawangan ini ya Kalau gak usah Tunggoro Nah saya mau belok lewat Ke arah kota lagi Oke Semungkinan tadi adalah Jalan seram Jalan sedikit seram ya Ya gak tau sih Itu seram-seram banget Atau gak Saya merasakannya juga Gak begitu seram sih Yaudah Pokoknya ini Hanya untuk menemani Saya ready Saya rekod kayak gini Sekalian jalan pulang Dari Bajar Negara Oke Daripada banyak macot Maka akan saya akhiri dulu Videonya sampai disini Dan jangan lupa Jika kalian menyukai video-video Sini jangan lupa di like Share, komen, dan Boom Dan sekarang If you want to vlog Atau Andre Motorrader Peace out I know you too I know you too Ciao Terima kasih.